Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih Media Vision dan salam sehat selalu Buat teman-teman jurnalis Pertama puji syukur Karena hari ini sudah Memberikan bersegi Kemenangan untuk kita Dan pemain semuanya yang bermain hari ini Tidak ada kendala apapun Mereka tidak ada yang cedera Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Allah Yang kedua Tentu kita berterima kasih Kepada fans Barito Putra Yang hadir di stadion secara langsung Wapun yang tidak hadir hari ini Kemenangan ini buat mereka Dan juga masyarakat Banua Dan terkhusus Kebetulan Presiden klub kita Besok meraihkan ulang tahun yang ke-40 Bapak Jainal Jadi sekaligus kemenangan ini kami Persembahkan buat beliau Pak Jainal di ulang tahun yang ke-40 Dan bicara mengenai pertanian hari ini Memang Saya sudah melihat beberapa kali rekaman pertandingan lawan Yang memang Menurut saya salah satu tim yang Sangat cepat di dalam Melakukan permainan Mereka selalu bergerak Pemain-pemainnya rajin sekali Untuk berlari mengejar bola Lalu perpindahan bola dari sisi kiri Ketengah ke kanan itu begitu cepat Nah inilah yang Memang Sudah saya sampaikan berkali-kali Kepada pemain mulai dari hampir Seminggu yang lalu Dan Hari ini alhamdulillah Pemain sangat disiplin sekali Membuat organisasi permainan Sehingga memang Tidak mudah untuk lawan masuk Ke daerah pertahanan kita Dan akhirnya Dari situasi yang terjadi Dari Fast attack yang kita buat Setelah kita repul bola di tengah Kita berhasil Membuat goal Dan satu Hasil yang tentu harus kita syukuri Sekali lagi Pertanian pertama Masih panjang Dan saya harap Ini menjadi sebuah modal yang bagus Untuk anak-anak Bisa mempertahankan Terutama Semangatnya Karena saya lihat hari ini mereka Sangat bersemangat Sangat kuasa Jadi ini yang Selalu diingatkan oleh Owner Club Untuk terus kita Bisa bermain dengan Cara seperti ini Saya rasa itu Urayan dari saya Mungkin ada pertanyaan nanti Silahkan Silahkan bagas Pertama tengah Saya bersyukur sekali Atas hasil Pada malam hari ini Tentunya ini semua Berkat kerja keras Semuanya tim Semua tim Pelatih Main Staff Semuanya Dan terima kasih juga Untuk skorter Yang hadir Wampun di rumah Sudah menunggu kami Tentunya ini adalah Modal yang bagus Untuk kita Berlaku di selanjutnya Selanjutnya Awal yang baik Semoga kita bisa Terus konsisten Dan selalu bekerja keras Untuk yang memperkan Yang terbaik untuk bantuan Terima kasih Yang pasti yang tadi Saya sampaikan Saya bersyukur sekali Karena Mulai Start dari awal tadi Saya Begitu Pelong Ketika melihat Anak-anak Di 5 menit Awal itu Tidak Tegak Karena yang saya khawatirkan Itu justru adalah Bagaimana mengalahkan Rasa percaya diri Yang kadang-kadang Itu suka Sulit ditemukan Di pertanyaan pertama Tapi yang terjadi tadi Mulai dari awal Anak-anak benar-benar main Dengan Semangat Dengan lepas Dalam pikiran saya Kalau ini bisa Terus dipertahankan Tentu ini akan Sangat baik Secara tim Dan mungkin Hasil juga Demikian Kalau memang Mereka bermain seperti tadi Tentu ini patut Disyukuri Soal rekod Tentu Itu catatan Sejarah saja Silahkan Tapi yang pasti Hari ini Kita harus apresiasi Kerja keras Para pemain Dan saya tentu Menyambut baik Hasil ini Dan sekali lagi Ini belum apa-apa Ini baru 0, sekian persen Dari jumlah 34 pertandingan Yang harus kita lalu Dan saya pikir Kita akan terus Segera Fokus menghadapi Pertandingan berikutnya Lawan Persebaya Untuk evaluasi Kita pasti akan Sampaikan nanti Setelah Momen yang tepat Hari ini Biarlah Merayakan kemenangan Sampai besok Kemudian setelah itu Kita fokus Menghadapi Persebaya Dan yang akan kita lakukan Tentu Kita harus betul-betul Siap Menghadapi Tim Persebaya Di depan Pendukungnya Yang luar biasa Fanatik Yang luar biasa Bisa mempengaruhi Motivasi dan semangat Permain Tim Persebaya Itu sendiri Nah tentu Dibutuhkan juga Tidak hanya Kualitas Taktik Kualitas permainan Pemain Tapi juga Mentalitas pemain Ini yang Saya harap Anak-anak siap Jocok hari Dan ini akan saya sampaikan Tentu setelah kita Libur satu hari besok Untuk pemain yang main Dan kita recovery training Untuk besok kita tetap Bagi jadwal uji coba Untuk pemain-pemain Yang hari tidak main Terima kasih